Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru yang saya hormati Dan teman-teman yang saya banggakan Pergi belanja membeli bulai Setelah itu pulang ke rumah Sebelum pidat saya mulai Mari bersama ucapkan bismillah Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji dan syukur atas kehadirat Allah Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Tak lupa salawat serta salam Kita hantukkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW Meserta keluarga, sahabat, dan kita Mengikutnya hingga akhir zaman Amin Saya mengucapkan terima kasih Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Untuk menyampaikan Sebuah pidat yang berjudul Pentingnya pendidikan moral Bapak ibu guru dan teman-teman yang saya cintai Moral adalah Ajaran tentang baik buruknya Perbuatan dan perilaku Akhlak yang dimiliki semua orang Seorang dapat dianggap bermoral Apabila memiliki kesadaran untuk menerima Serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap Atau memiliki pingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral Yang dijunjung tinggi di lingkungannya Contohnya Akhir-akhir ini Banyak remaja yang memiliki perilaku Yang menyimpang Yang dapat menerimingkan orang lain Misalnya Seperti kasus yang terjadi Yaitu kasus bullying Atau perundungan yang dialami siswa Kasus ini Terjadi karena kurangnya moral seorang anak Perilaku seperti ini Bisa disebabkan karena kurangnya pendidikan moral Dan kurangnya pengawasan dari orang tua dan gurunya Bapak ibu guru dan teman-teman yang berbahagia Keluarga Dalam hal ini Orang tua merupakan madrasah pertama Atau tempat pendidikan moral pertama bagi anak Selanjutnya Orang tua Janganlah hanya menyerahkan pendidikan di sekolah Bersama guru saja Tapi endaknya menjadi Menteri yang baik bersama guru Dalam mendidik anak-anak Sebab sekolah bukanlah bengkel Tempat untuk perbaiki anak yang rusak Masa-masa remaja atau anak remaja Masih sangat butuh pembimbingan Dan pengawasan orang tua Untuk memiliki moral dan edika yang sopan Dalam berinteraksi dan bersosialisasi Bukan hanya remaja yang butuh pembimbingan Dan pengawasan Anak usia dini juga sangat butuh pembimbingan Dan pengawasan Dalam membentuk moral dan edika Sejak dini Contoh kecil moral yang diajarkan kepada anak Misalnya Bebuat baik atau patuh kepada orang tua Memelihara hak orang lain Atau milik orang lain tidak boleh diambil Bahkan diminta Karena itu bukan miliknya Melihara kebersihan Sopan kepada orang lain Apalagi Sama yang lebih tua Proses penyadaran moral berangsur-angsur Mulai tumbuh melalui interaksi Pertama dari lingkungan terkecil Yaitu keluarga Kemudian di lingkungannya bersama tetangga dan teman Yaitu ketika si anak mendapat larangan Tuhan, kecamuan, bahkan celahan Sehingga anak Sehingga anak paham Sehingga pentingnya Mengaruh dalam berinteraksi dengan orang lain Bapak ibu guru dan teman-teman yang saya cintai Ilmu tanpa agama buta Agama tanpa ilmu lumpuh Demikianlah kutipan dari Albert Einstein Seorang ilmuwan Ada dua entry point Ada dua entry point Di sini Pertama Tentang pentingnya agama Yaitu untuk melandasi ilmu pengetahuan Dan yang kedua Perlunya ilmu dalam pengamalan agama Dan kehidupan anak zaman Zaman sekarang di era kemajuan milenial Yang serba tidak terbendung Informasi dan internet Maka bukan hanya ilmu dan teknologi saja Yang perlu dikuasai Akan tetapi Perlu mendapatkan pendidikan moral Atau agama Yang membentuk generasi penerus bangsa Sebagai pribadi yang berahlah kemulia Jujur dan pertanggung jawab Pendidikan moral inilah Salah satu modal untuk memperbaiki Kondisi bangsa Buku ibu guru Besar ke teman-teman yang saya cintai Fakta menunjukkan Bahwa generasi penerus bangsa Membutuhkan pembinaan moral Terutama dari keluarga Dan pihak sekolah Hal ini terjermin Dari berita yang mengungkap Bahwa seluruh internet Di kota-kota besar Sebagian besar dikunjungi Oleh para pelajar dan mahasiswa Termasuk anak-anak sekolah dasar Dan menggunakan pertama Akan tetapi Ternyata sebagian pengumuman tersebut Termasuk siswa S&P Tidak menggunakan Fasilitas internet Dengan sebaik-baiknya Mereka tidak menggunakannya Untuk mencari Informasi Atau mempelajari Hal-hal yang positif Tapi menggunakannya Untuk mendapatkan Hal-hal yang negatif Seperti panografi Untuk fakta ini Sangat meresahkan Banyak pihak Terutama bagi Pika orang tua dan guru Sedangkan Fakta tentang Runtuhnya Etika kejujuran Yang dihawatirkan Akan terus berlanjut Sudah menjadi berita Yang tidak asik lagi Didengar Seperti korupsi Penyuapan Hilangi Kepremasi hukum Dan sebagainya Kita tentu Menyadari bahwa Keterpurukan Suatu bangsa Dapat disebabkan Oleh rusak Semua warganya Bisa jadi Rusaknya Moral disebabkan Oleh warga Itu sendiri Yang tidak dapat Mengontrol diri Dengan keimanan Dan ketawaan Kepada Sang pencipta Dengan demikian Rekanku Semua yang saya Bermakan Oleh karena Pentingnya Moral seorang anak Maka saya Mengajak Teman-teman Semua Marilah Menjadi Pribadi Yang bermoral Menjaga Alak Paham Ajaran Agama Rutin Nasihat Dan perintah Orang tua Kita Dan guru-guru Kita Agar Kita terhindar Dari siwat-sipat Tercelak Sekaligus Menjadi Generasi Yang Cemberlang Masa depannya Demikian Yang dapat Saya sampaikan Jalan-jalan Ke Lembah Tadikan Pulang Niam Mampir Ke rumah Guasi Mila Ada salah Mohon dimahafkan Sekian Pidato ini Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih